Oke guys, kita balik lagi di podcast That's Play Spot hari ini. Masih sama gue, sama Reiner, sama Kowiwil. Jaya, jaya, jaya. Mantap. Jaya, jaya, jaya. Kayaknya yang lain. Jaya, jaya, jaya. Yoi, oke. Biar semangat, biar semangat. Bener, biar semangat. Sekarang kita di part 2 nih guys. Di part 1 sebelumnya kita udah bahas tentang awal mula gimana Kowiwil buka usaha, apa pentingnya channel, terus gimana kalau kita mau bisnis itu harus ada niat dulu yang pertama ya kan kok. Betul. Dan lain sebagainya. Nah, di part 2 ini kita bakal lanjutin pembahasan kita di part 1 kemarin nih. Nah, untuk membuka pertanyaan pertama nih kok. Nuraga sendiri kan sesuai yang udah kita bahas di part 1 nih. kita bahas kalau Nuraga tuh jualannya lewat media sosial. Dan e-commerce lain ya kan. Nah, sedangkan sekarang tuh gak banyak, maksudnya gak sedikit, gak banyak dan gak sedikit orang yang masih pengen beli tuh secara offline gitu kok. Karena gue sendiri sejujurnya gue masih tim offline kok. Kayak harus liat bahan dan segala macemnya. Nah, si Nuraga sendiri ada gak sih kepengen buat buka offline store gitu? Untuk offline store sebetulnya ya, tahun lalu kita hampir jadi bikin offline store. Cuman karena si COVID ini nih, si COVID nih, ya jadi tertunda lah gitu. Karena cukup resikonya pentinggi gitu, kalau kita bikin offline sekarang gitu. Ternyata betul kan PPKM dipanjangin terus, sampai, gak tau sampai ke 50 kali ya. Pokoknya ya kalau gak ada yang dateng di toko, bubasir juga ya. Jadi kita masih safe aja gitu. Tapi nanti Agustus ini tanggal antara 17-18, ya pokoknya Agustus lah. Kita bakal buka toko di Jakarta. Oh. Tokonya semuanya alat-alat sport, dan salah satunya Nuraga ada di sana, namanya Tokom Makari. Nanti kalau yang ke Pantai Indah Kapuk atau yang nonton nih ada di Pantai Indah Kapuk, boleh datengin ke sana. Nah, mantap. Gitu. Coming soon tapi ya berarti. Coming soon, coming soon. Masih dibangun toko nya. Oke, oke. Jadi memang ada, itu ya, tetap lu ada, ketaknya juga punya toko. Betul. Semua orang punya, semua brand dreamnya punya toko lah. Pasti. Iya kan? Kalau gak, ya stuck aja gitu-gitu aja gitu. Betul. Pasti punya dream, punya toko gitu. Berangkat dari online kemudian jadi, punya trademark tersendiri lah ya. Iya, betul. Hmm, jadi kan tadi kita udah coba bahas panjang lebar, bisnis lu, cara ngebangunnya, perjalanan yang dilewatin. Tapi, ada gak sih titik terendah di diri lu? Mungkin waktu lu ngembangin bisnis ini, bisa kita ceritain, titik terendah lu, dan gimana cara lu nge-overcome masalah tersebut gitu, sampai akhirnya lu bisa ada di tempat lu sekarang ini gitu? Titik terendah di, kita bahas titik terendah di, yang pernah gue rasain aja ya. Boleh. Titik terendah yang paling gue, pernah gue rasain itu waktu gak naik kelas. Gue, merasa gue malu lah gitu lah. Gue kelas 1 SMA gak naik kelas, ya gara-garanya itu ya basket lagi. Gue basket, wah gila basket terus lah pokoknya itu. Disitu gue ngerasa malu, disitu gue ngerasa sebel gitu, kenapa? Sebelnya karena gini, ada temen gue yang lebih jelek nilain dari gue, tapi dia naik kelas gitu. Akhirnya, gue sempet disitu gue sempet sebel sama Tuhan gitu. Padahal disisi itu, gue pelayanan tetep jalan, berdoa, ya jalan terus, sampai sekarang juga jalan terus sih. Pokoknya, gue sempet sebel sama Tuhan karena kenapa sih gue bisa gak naik kelas gitu. Tujuannya kenapa gue pengen naik kelas adalah, kalau gue gak naik kelas, gue dulu ada, di SMA itu ada pertandingan basket namanya DBL. Nah, kalau anak gak naik kelas gak boleh ikut DBL, gak boleh ikut DBL, dan gue gak naik kelas, makanya gue sebel banget. Gue sampe, kok gak naik kelas ya gitu, gue sampe sempet sebel juga sama guru gue karena, lo gue udah ngebawa bangga sekolah, tapi kok lo gak bantu gue gitu. Ternyata, lebih daripada itu, ya gue introspeksi diri. Ternyata segala kita harus seimbang. Lo gak bisa jalanin hobi lo terus, lo gak bisa jalanin apa yang lo suka doang gitu. Misalnya, gue lebih suka main basket daripada gue suka belajar gitu. Gue lebih suka main band daripada gue belajar gitu. Gue belajar, gue merasa gak nyaman, tapi itu harus lo lakuin gitu. Gak bisa lo cuma terfokus sama satu hal yang membuat lo seneng doang, itu gak akan mungkin terjadi. Maksudnya, mungkin terjadi, tapi gak akan panjang gitu. Nah, disitu gue berpikir, oke, ternyata gue gak bisa basket terus gue gak bisa, gue harus belajar gitu. Karena gue, statusnya adalah pelajar. Ya kan, lo pelajar tapi gak belajar gitu. Itu kan konyol gitu, agak konyol. Gue sendiri berpikir seperti itu. Akhirnya gue menetapkan, oke gue harus seimbang nih. Basket mungkin boleh jalan terus gitu. Jalan terus mungkin basketnya gak dikurangin porsinya, tapi setelah basketnya itu atau sebelum basketnya itu, jangan main. Lo harus belajar. Bener gak? Dulu kan kebalikannya, sebelumnya gue kebalikannya. Pokoknya gue sukanya main, gue sukanya nongkrong, gue sukanya basket, gue sukanya ngeband. Ya belajarnya gue tinggalin. Ya gue lakuin ini aja yang gue suka gitu. Empat hal ini yang gue suka, memang semuanya berjalan dengan lancar gitu. Tapi yang gak bertahan lama adalah basketnya kan. Basketnya gak bertahan lama dong, gue gak bisa main DBL kan. Nah itu, makanya gue harus seimbang semuanya kan. Akhirnya, gue introspeksi diri, gue sempet-sempet malu sih. Gue malu sih sama keluarga gue, keluarga gue pinter-pinter semua. Sama sepupu gue pinter banget, maksudnya mereka tuh anak-anak ranking lah gitu. Di sekolahnya tuh anak-anak ranking dan kita kan semua satu sekolah semua tuh, di Aloysius kan. Di Aloysius kita semua satu sekolah, sampai semua angkatan jadi tau gitu. Karena kan si sepupu gue yang paling gede, yang paling tua, dia di Aloysius. Tadi gue di Aloysius, jadi semua orang jadi tau gitu, gue gak naik kelas gitu. Sampai ketua yayasan aja tau, gue sampe bingung. Wah kok bisa tau gitu. Akhirnya, ya gue pokoknya awalnya malu lah. Malu, gue sempet sebel, ngapain lah gue berdoa orang, gue berdoa aja gak dikabulin gitu. Tapi dari hal itu, gue jadi ngerti gitu. Kalau semuanya itu harus seimbang. Kalau lu berdoa, berdoa sampe berjam-jam, tapi lu gak ada kerjanya percuma. It's bullshit gitu. Lu tau, yang terjadi seperti ini. Gue berdoa, gue pengen nilai gue bagus, gue berdoa pengen naik kelas. Tapi gue kerjaannya basket, nge-band, nongkrong, main. Gak pernah belajar. Bullshit kan, gak mungkin bisa. Semuanya kan harus ada hari yang dibayar, bener gak sih? Lu pengen nilai lu bagus, ya lu harus belajar. Sama, padahal gue udah ngelakuin itu di basket. Gue pengen basket gue bagus, pengen main gue bagus, gue latihan terus. Nah, tapi yang begonya gue, gue buta di sisi sebelah sini. Gue buta kalau misalnya belajar juga harus seperti itu. Gak bisa tiba-tiba lu pinter gitu. Betul. Semua orang kan butuh belajar. Nah, itu yang gue, tapi dari semua hal yang dialami itu, dari rasa malu gue, dari rasa sedih gue, rasa kesel gue, rasa marah gue, semuanya itu berbuah jadi, gue jadi punya, apa ya, punya self-reminder gitu. Oh, udah. Kayaknya gue udah kebabelasan nih gak belajar. Gue harus belajar gitu. Kayaknya gue harus mulai sering ada di sekolah, karena udah mau ulangan umum atau mau dapatkan ulangan gitu. Biasanya tuh gue bisa, seminggu tuh gue bisa di kelas tuh paling tiga hari doang gitu. Karena sisanya surat izin keluar sekolah, surat izin keluar sekolah basket atau nge-band atau apapun lah. Gitu, kerjaannya gue gitu di sekolah dulu. Makanya sampai guru bahasa Inggris gue ngomong, dipanggilnya kan gue di sekolah kan kiwil kan. Si kiwil katanya, rugi bayar ruang sekolah katanya. Jarang ada di kelas katanya gitu. Sampai ngomong gitu guru bahasa Inggris gue. Karena ya gitu, terlalu fokus sama pencapaian gue pribadi gitu. Ada hal-hal yang penting yang gue lupain. Padahal status gue pelajar. Terus, untuk mengatasi itu akhirnya dari insospeksi diri itu gue, apa ya, gue dapet sesuatu lah dari renungan gue pribadi lah. Renungan gue pribadi gue dapet sesuatunya itu, ya kalau misalnya kita pengen dapet hal yang impian-impian kita, misalnya kita pengen jadi dokter gitu. Tapi, kita gak kerjain itu. Kita gak fokus gitu. Kita gak fokus ke intinya gimana caranya kita jadi dokter sih. Kita gak ngulik istilahnya gitu. Ya kita gak akan jadi dokter. Walaupun kita jadi dokter, kita jadi dokter yang gak bagus. Abal-abal lah gitu. Makanya, yang tadi gue bilang, semuanya itu harus ada harga yang dibayar. Lo pengen jago, lo harus latihan. Lo pengen punya profit besar, ya lo harus pikir gimana caranya muter otaknya gitu. Lo pengen jadi kurus, ya lo harus nahan makan lo dong, bener gak sih? Ada kan orang yang, aduh gue pengen kurus, tapi makan, semua dimakan, mantabak, pas satu loyang dimakan sendiri gitu kan. Itu kan, ya jadi, omongannya omong kosong gitu. Itu aja sih. Jadi, yang gue tangkep, ada hal lain juga. Jadi, karena lo tadi sempet dulu, gak nai kelas, disitu lo jadi pengen belajar. Secara gak langsung, itu juga yang mengasah. Apa ya, insting lo untuk, bertahan hidup ya. Kayak, semua hal tuh harus balance. Dimana lo gak bisa, terlalu condong ke kiri, atau terlalu condong ke kanan tuh, pasti, cungkir balik lah. Makanya segala sesuatu tuh, harus di, ya ada simbang di tengah-tengahnya. Dan gue percaya itu yang ngebentuk, karakter lo sekarang juga. Saat lo sekarang ngembangin, usaha lo ini. Gitu sih, kalau yang gue tanggap. Malah yang awalnya, kita anggap sebagai musibah gitu kan, lalu gagal untuk naik kelas, malah itu, jadi pembelajaran yang, luar biasa, yang sekarang bisa lo terapkan di, dunia, sesungguhnya gitu, dunia bisnis lo, dunia pekerjaan. Setuju. Nah, tadi kita juga udah banyak, kasih pertanyaan ke lo, ada beberapa pertanyaan. Kita juga punya beberapa pertanyaan, dari teman-teman kita nih, dari, dari, dari beberapa, kawan-kawan kita. yang pertama, sebenarnya kita, kalau itu sempat bikin polling juga ya Renny. Yoi, ada polling. Kita punya dua polling nih, yang pertama, bingung gak sih, bingung gak sih, kalau mau, 81% tuh jawab, iyalah, yang 91% jawabnya, enggak dong. Berarti kan banyak, nah, gue baca dulu yang kedua deh. Itu yang enggak dongnya, anti mainstream doang gitu, enggak pengen mainstream. Cotanya enggak dong, pencet-pencet. Padahal bingung juga ya. Iya, atau enggak kepencet, lagi mau tidur, ayo kepencet, kepencet gitu. Iya bener. Yang kedua nih, polling kedua, yang kita bikin, apakah kamu ada rencana bisnis, 71% jawabnya yes, 29% jawabnya no. Berarti kan, kalau bisa kita lihat dari hal ini, banyak yang mau bisnis nih. Banyak yang pengen bisnis, cuman bingung loh. Gue harus bisnis apa ya? Gue pengen lah, kalau ditanya pengen, pengen. Bisnis apa? Gak tau tapi. Bingung memulainya. Bingung memulainya gimana. Mungkin juga masih galau, yang tiba-tiba lagi modalnya belum ada. Walaupun kita udah sempat jelasin juga kan, bisnis tuh gak harus dimulai dengan modal yang spektakuler gitu. Bisa kita start dari yang kecil, asal punya konsep, sama tekun ngejalaninnya, ya, dengan berdoa, pasti bisa lah, bisa berkembang, bisa ada jalannya. Nah, bisa share gak will ke kita nih, buat teman-teman juga yang pengen buka bisnis, tapi bingung sebenarnya, mereka itu mau bikin usaha apa, atau gimana caranya, atau gimana memulainya, lu ada tips and tricks gak? Atau lu mungkin punya peluang, buat teman-teman di luar sana? Kalau kita bicara tips and trick ya, nah ini gue gak setuju juga tips and trick. Karena tips, karena tips and trick itu kan, mungkin keadaannya berbeda gitu. Cara lu, cara gue, cara Karen, berbeda semua. Betul. Makanya gitu, gue gak seneng banget tips and trick, tipsnya tuh seperti ini ya, bakal seperti ini ya. Misalnya, tipsnya, memasak dengan, teflon yang tipis gitu, kalau ini ya, kalau lagi di channel masak mungkin. Men, gue gak punya, teflon tipis, gue cuma punya katel biasa doang, gimana dong? Harusnya kan lebih relevan lah gitu ya. Makanya gue gak, gak mau ngomong ini tips and trick, tapi gue mau sharing aja gitu. sharing, gimana sih gue pertama kali, menghadapi hal ini. Gue juga sama, punya keraguan kan. Yang tadi, yang episode sebelumnya, gue udah cerita itu, modal gak usah terlalu besar gitu. Tapi, tips, bukan tips ya, gue jadi balik lagi ke tips and trick. Wah jangan mungkin ya, wah jangan. Ya masukkan lah, saram, saram, saramnya adalah, ketika lu punya ide, lu pengen buat apa, lu tulis. Lu tulis nih. Misalnya, gue sering kali gitu, gue sempet kepikiran, aduh gue kayaknya, kalau punya, kennel kayaknya, asik ya gitu. Gue seneng, binatang gitu, kayaknya gue punya kennel, asik ya gitu. Gue tulis, kennel. Terus, gue tulis lagi ke bawahnya, terus semakin lama, semakin mengerucut. Kalau kennel kan, besar kan? Anjingnya, bisa anjing apapun gitu. Mungkin lahannya gak ada, atau apa ya, kita tulis aja. Begini, 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 saat udah ditulis semua, saat udah ditulis semua nih, ya yang pasti sih, kita bawa dalam doa, bener gak sih? Betul. Harus, harus itu, itu bener-bener harus tuh. Yang tadi, gue cerita lagi, berdoa dan berusaha gitu. Oke, gue bawa dalam doa, akhirnya gue tak kenal, cari tau. Setelah itu, kita cari tau, kennel itu sesusah apa sih? Terus, inputnya seperti apa? Outputnya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Kita harus tau kan, bener kan? Ya. Mungkin, bisa join venture? Mungkin bisa. Misalnya, lu punya, si Rainer punya anjingnya, jantan. Gue punya anjing betina. Si Karen punya anjing betina. Betina itu kan, cuma bisa, apa ya, berkembang biak, waktu saat dia loop doang. Iya kan? Sedangkan jantan itu, bisa terus menerus. Iya. Terus menerus, bisa berkembang biak gitu. Nah, kita bikin skemanya. Nah, sampai sedetail itu, gue rinciin gitu. Sampai akhirnya, terrealisasikan gitu. Sama seperti, Nuraga, sama seperti, gue ada satu bisnis lagi, clothing juga, namanya Saint Arc, Bahtera, Saint, Saint Arc, Bahtera gitu. Bahtera, apa ya, Saint, Saint itu apa sih? Santai? Santai. Ya, Suci lah. Iya lah, itulah pokoknya. Kayaknya keren aja gitu, Saint Arc-nya gitu. Ternyata mau, Noah Arc gitu. Tapi kan kayak nama game ya. Jadi gue tulis, Saint Arc lah gitu. Di situ, di dua brand itu, kita bener-bener fokusin, kita pengennya seperti apa, kita rinciin, sampai akhirnya, lahir brand itu. Sampai akhirnya, rinciin itu bukan cuman sampai, apa ya, good in-nya doang ya, good condition-nya doang ya. Kita harus rinciin sampai bener-bener lu, keadaan terburuk lu lah, kalau lu pengen punya ini gitu, keadaan terburuknya seperti apa. Itu harus dirinciin dan, kenapa harus dirinciin, segerucut itu, untuk, kita bisa tahu, resiko kita nanti, bikin ini seperti apa. Kita bisa tahu, ancor-ancernya, oh misalnya kita mau jadi dropshipper, kita, seenggaknya kita harus jaga-jaga punya, uang segian lah gitu. Dari hasil penjualan itu, lu sisihin, jadiin anggaran gitu. Seperti itu. kalau, ini sih, ya beruntung lah, mungkin hari ini beruntung, yang dengerin podcast ini, yang nonton podcast ini. Apa tuh? Gue bakal buka, dropshipper. Jadi kalian yang mau, kalian mau jadi dropshipper, kalian boleh hubungin, hubungin adminnya, XOG boleh, hubungin Rainer boleh, hubungin Karen boleh, hubungin gue boleh. Shane Arc ini, gue pengen ngajak kalian, untuk bisa berbisnis. Gimana sih caranya berbisnis itu? Tapi gak usah pakai modal. Pokoknya, semua barang dari gue, kalian cuma jalanin. Ya untung, gak untung kan kalian yang atur ya. Benar. Gue cuma pengen ngajakin kalian nih, supaya kalian tuh bisa belajar. Karena kan tadi banyak kayak yang pengen berbisnis ya. Betul. 81% yang pengen berbisnis, dan yang berapa tadi? 30 sekian yang anti mainstream. 71% yang pengen bisnis, 29% ya. Ya enggak. Ya, makanya, gue pengen ngajakin kalian, untuk jadi dropshipper. Oke lah, kita sama-sama belajar, kita sama-sama cari tau, gimana sih berbisnis itu gitu. Makanya gue, ngasih kesempatan buat kalian, yang mau jadi dropshipper, boleh hubungin Rainer, Karen, gue, atau admin XOG, atau, semuanya yang ada di gereja, boleh lo hubungin lah. Cuma untuk cari tau gitu. Asal jangan, tanya ke Om Acing aja, udah enggak ada soalnya. Sudah enggak. Iya juga ya. Pokoknya, ya berarti yang nonton podcast ini beruntung. Karena ada kesempatan. Lumayan ya. Kalian juga, kalau yang mau liat, tempat produksi itu seperti apa, pengen tau, cara produksi baju itu seperti apa, pengen tau gimana sih, pemasarannya segala macem, lo boleh hubungin gue, kita datang aja ke, ke tempat gue, kita sama-sama belajar gitu. Gue sangat membuka, gue seneng banget, sama orang-orang yang pengen belajar. Karena gue juga, bisa, besar, bisa sampai, berjalan sampai sekarang, karena gue belajar. Gue dulu enggak tau apa-apa, tentang Garmen. Tapi, kakek gue sudah berjalan, dari tahun 80-an, di Garmen, akhirnya gue belajar. Mau enggak mau. Dan, dari pelajaran itu, ya gue bisa berinovasi sendiri, yang tadi. Makanya kita, membahas, tentang entrepreneur itu jiwa, karena itu. Oh, gue bisa bikin baju, misalnya bentuknya kan, baju biasa aja kan, gitu kan. Tangan pendek, gitu kan. Gue pengen bikin baju yang inovasi lah. Kayak di Jepang kan, banyak tuh inovasi-inovasi gila. Di Jepang itu, ada yang bikin celana tuh, sebelah panjang, sebelah 3 per 4. Gue enggak ngerti gunanya apa, cuman laku banget, di Jepang, gitu. Western aja berarti. Apa kalau misalnya, dia banjir engkle gitu kan, enggak tau gue, gitu kan. Mungkin, orang-orang pagarsi itu perlu. Betul. Betul, wahai orang-orang pagarsi. Orang-orang pagarsi, kamu perlu celana itu. Bisa beli yang langsung pendek aja kan. Iya, bener. Kalau enggak, udah aja mendingan celana yang bisa digulung, gitu kan. Digulungnya sampai ke pinggang, gitu. Itu kan inovasi, gitu. Jadi, gue seneng banget buat temen-temen semua, apalagi kita temen-temen seiman ya. Yang enggak seiman juga enggak apa-apa sih. Yang penting, gue seneng banget sama kalian yang mau belajar, yang mau tau, yang mau belajar. Wah, gue seneng banget lah. Gue sangat welcome, ayo, bareng-bareng yuk, kita belajar, gitu. Gue juga enggak, enggak expert se-expert apa sih, enggak juga. Gue juga masih belajar, gitu. Kita semua hidup, misalnya kita ada titik sekarang, gitu. Kita bisa dilibas orang juga, makanya kita harus belajar terus. Makanya buat kalian tuh, yang mau berbisnis, dan mau mencoba, ayo, sama gue bareng-bareng, jalanin bisnis ini, mungkin, kalau di gue ya, clothing dulu ya. Ada Saint-Arc, dan Nuraga, clothing. Kalau misalnya, bisnis yang lain gitu, atau bisnis senjata, bisnis ganja, jangan ke gue lah, gue enggak tahu. Jangan-jangan. Ada yang gampang juga, lu kalau mau berbisnis ini aja, berbisnis. Janganlah. Nanti gue dipanggil lagi sama itu. Sama bos. Sama, ya. Sama bos. Jangan-jangan. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Oke, next. Jadi, kalau yang, buat teman-teman di luar sana, kalau yang pengen, coba bisnis bareng, lu boleh langsung hubungin aja, ke Kiwil, ke gua, ke Keren, atau ke Admin di XOG. Selain itu juga, kalau yang pengen, pengen belajar lebih, lanjut tentang Garmen, boleh juga, William buka kesempatan buat, apa ya kita sebut ya, company visit lah ya, kita langsung. Company visit boleh. Lu mau nanya-nanya, sharing juga enggak apa-apa. Boleh. Asal jangan jam tidur aja. Gue suka sebel. Lagi ada kesempatan, harus dimanfaatkan. Betul. Betul. Nah, terus ada pertanyaan lagi sih, ini tutipan juga dari teman-teman, ada beberapa pertanyaan. Salah satunya tuh, yang paling banyak ditanya adalah tentang, permodalan. Permodalan, bisnis dulu tuh, kayak gimana, walaupun tadi di depan kita bilang, bisnis, gak harus modal besar, tapi tetap harus ada modalnya dong. Gak mungkin, bisa bergerak benar-benar orang rupiah. Nah, banyak orang yang nanya tuh, untuk nuraga ini, modalnya gimana sih, lu mengumpulan, modalnya gimana, ya, strategi yang lu pakai gimana lah. Khususnya untuk modal. Untuk permodalan ya, funding itu, cukup, seru. Gitu. Karena, menurut gue, menurut gue saat ini ya, kita kalau misalnya berbisnis, saat ini kita gak bisa sendiri, kita harus bareng-bareng. Agri. Kenapa? Karena, kalau seorang diri nih, sendiri berjalan aja, begitu stuck, lu gak tau mau curhat ke siapa. Begitu lu jatoh, udah lu jatoh sendiri. Begitu lu bangkrut, ya bangkrut sendiri. Ketika lu bareng-bareng, lu satu, dua orang, tiga orang, mungkin orang ngomong, ah, bisnis enakan sendiri, gak usah bagi-bagi gitu. Tapi alangkah baiknya, ketika kita, menjunjung tinggi ke, sistem kekeluargaan ini, tapi kita harus, sistem itu harus benar. Karena, ketika lu bareng-bareng ya, misalnya, satu pegang A, satu pegang B, satu pegang C, divisi A, divisi B, divisi C gitu. Jika satu rusak, ada yang backup, bisa benerin. Iya kan? Sesuatu hal yang dikerjakan, dengan beberapa kepala, akan rusak juga, kalau gak ngerti semua. tapi at least ada temen, tuker pikiran. ada temennya. Jadi, nuraga ini, puji Tuhan, gue bareng orang-orang baik, yang mau bantu gue juga, memujudkan nuraga ini. Banyak orang, yang, beberapa orang, sorry, bukan banyak orang, yang bantu di nuraga ini, karena gue gak sendiri, ada, di divisi, direktur produksi, direktur finance, semuanya, bareng-bareng lah. Jadi, pabrik garmen gue itu, gak cuman gue doang gitu. Ada banyak, ada beberapa orang. Banyak beberapa orang, bingung kan? Ada lima orang lah. Gue berlima, mewujudkan nuraga ini, sebagai, brand yang, kita, kita, angkat, supaya, menjadi kemuliaan, buat nama Tuhan. Asik. Mantap, bener. Saya enak juga, saya enak juga, gak boleh dilupain, saya enak kasihan dunia. Nanti nangis nih. Saya enak, nuraga, itu semua, fundingnya adalah, kita dari, join, join beberapa orang, kita bareng-bareng gitu. Yuk kita, bikin ini yuk gitu. Lu bisa ini, lu bisa itu, lu tau ini, tau itu, oke kita bikin bareng-bareng gitu. Seperti itu. Oke. Yang gue tangkep malah, lu buat, memberikan suatu usaha itu, kalau sendirian akan, apa ya, kalau gue pribadi sih bilang, akan sangat sulit. Dan capek bun. Iya, capek, lu gak ada teman-teman pikiran, gak ada yang nolongin lu. Kalau lu punya, partner yang, sejalan, sevisi-sevisi sama lu, banyak inilah, banyak pikiran baru, banyak ide-ide baru, yang muncul dari, partner-partner lu. Betul, jadi buat yang nanya, permodalan dari, Nuraga dan Senark itu, Kiwil disini, bukan pemodal tunggal ya. Iya, bukan pemodal tunggal, tapi sampai rampok bang. Yeay. Gak, gak, gak bang bang. Jadi, ada beberapa, pihak yang terlibat juga ya, secara, keuangan dan tenaga pastinya, bisnis unitnya, dari, Kiwil. Nah, terus ini ada pertanyaan, lain yang, sebenarnya unik juga nih, gue gak tau, lu, sudah sampai ketahuan, atau belum, gimana caranya, supaya, satu bisnis itu, bisa IPO, atau initial public offering. Bagi yang belum tau, teman-teman, IPO itu, saat, sebuah perusahaan, stoknya, atau sahamnya itu, dijual ke public. di, 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 ya betul, di, 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 di IPO, misalnya, kita semua yang di sini, bisa beli, dan kita jadi, pemilik dari, perusahaan tersebut. Nah, itu sedikit penjelasan tentang IPO, nah, ada yang tanya nih, tadi, gimana caranya, supaya bisnis bisa IPO? Mungkin, lu gimana, lu ada, ada, ada rencana untuk IPO juga kah, atau, gimana tuh bisa diceritain juga kalau misalnya rencana untuk IPO ya kalau misalnya ada kesempatan IPO atau sampai nanti titiknya bisa IPO ya itu bagus banget karena menurut gue satu perusahaan kita sebut brand lah sekarang brand udah banyak yang bisa IPO ada beberapa brand yang udah IPO karena yang pertama sih mereka harus punya laba ya atau profit gitu lo harus punya profit dong kalau enggak lo mau dijual di bursa saham nih siapa yang mau beli orang lo aja gak laku orang lo gak ada profit orang mana-mana mau beli gitu terus yang kedua lo harus punya orang-orang yang memang bener-bener bagus, profesional di bidang ini misalnya gue di bidang sport ya atau jersey lah tapi gue yang ngerjainnya tukang beca gitu kan lo kan bertengkarnya dong gak akan bisa lo harus punya orang yang profesional di bidang bikin baju yang ngerti material segala macem kan bener kan terus selanjutnya sih ya brand lo harus terkenal brand lo harus terkenal kalau enggak orang mana tau waktu lo buka di bursa saham kan dibuka set-set ini apaan ini nuraga ya nuraga noraga nih terus ngapain lo beli gitu kan ya harus terkenal gitu kalau enggak enggak bisa di menurut gue ya yang bisa dijual di bursa saham sih ya tiga hal itu karena kalau misalnya lo enggak apa enggak terkenal enggak punya profit dan lain-lain orang enggak akan tertarik gitu aja betul sama kalau misalnya ini gue tomangin sedikit persyaratannya pun cukup ribet lah ya bisa kita bilang ribet ribet banget banget sebuah peta itu bisa IPO mulai dari harus ada pembukuan apa harus lengkap semua ya yang ada standarnya kemudian harus diaudit sama pihak ketiga untuk keuangannya dan lain-lain itu jadi memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya harus dipenuhi jadi untuk nuraga sendiri dalam waktu dekat apakah ada rencana untuk IPO atau gimana ya kalau bisa kenapa enggak gitu karena kalau enggak salah ya saya tahu gue gitu kalau misalnya satu brand mau di IPO ini tuh harus S&I dulu standar nasional Indonesia gitu kalau enggak S&I kayaknya enggak bisa kalau enggak salah enggak bisa gue juga enggak terlalu paham nih ya enggak terlalu dalam banget soal si IPO ini karena ribet banget lah ribet banget sih ya peraturan ketentuannya memang banyak banget kalau misalnya kalau misalnya bisa kenapa enggak gitu terus makanya kenapa banyak yang cuma jual doang dijual doang brandnya karena ribet karena si IPO itu ribet kan kalau misalnya kita dibuka di bursa saham kan kita masih punya pemilik kepemilikan masih punya kan tapi yang lain kan ini juga kan ada saham juga di Nuraga misalnya gitu ya nah itu tuh kan ngurusinnya tuh kan mumet mungkin harus ada orang ininya orang itunya dan lain-lain lah makanya sekarang banyaknya sistemnya brandnya dijual dijual semua gitu ya kepemilikan jual semua dihargain misalnya satu brand 5 miliar gitu dan banyak orang yang mau beli kayak contohnya Raffi Ahmad dulu punya brand namanya R.A. R.A. something lah gitu kalau enggak salah dijual brandnya kalau enggak salah dijual terus Lee Cooper Lee Cooper udah dijual juga brandnya dulu pemiliknya bukan bukan si yang sekarang gitu udah dijual juga gitu Nuraga sempat ditawar Nuraga belum sih sempat ditawar produknya ditawar gitu harganya eh murahin dong kan harga temen gitu nah biasanya bener-bener nih harga temen ini harga temen cara lu menciah satunya gimana kalau ada yang minta harga temen harga temen wah itu kalau pukul aja jangan jika-jika bohong-bohong bohong-bohong ya kita bisa tau dong berarti dia temen kita beneran atau bukan betul kalau misalnya harga temen ya temen mah support 100% bener gak sih misalnya gue temennya gue temennya si A gitu si A buka usaha jualan bakpiala gitu yaudah gue support dia supaya dia maju ya gue beli dengan harga bener dong bahkan harusnya dilebihin harganya orang dia dia temen kita gitu kalau misalnya dia nawar harga kasih harga temen kasih harga temen gitu ya ya lu tau sendiri itu temen apa gitu gitu lah biasa tapi ya sedih aja sih kadang-kadang tapi kadang-kadang gue kasih karena gak enak kalau lu gak kasih pasti disebelingin sombong bener gak sih kan penyakitnya itu doang penyakitnya wah semua semua yang minta harga temen kalau ditolak pasti jadi diomongin diomongin dibilang sombong dibilang gini gitu-gini gitu yaudah kasih aja kalau misalnya temen-temen yang sadar sih ya dia beli beli aja langsung banyak temen gue yang beli langsung kok lewat Tokped lewat Shopee gak ngomong tapi ada juga yang eh gue mau beli jersey dong jersey Indonesia dapat diskon berapa ya gitu ada juga yang makan banyak malah banyak banget yang minta eh minta jersey Indonesia dong woi lu kira gue lepeh tuh jadinya gitu lah namanya temen temen harus harus di terima aja gitu jangan 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 yang mereka gitu-gitu tuh jangan jadi jelek juga kan kita bisa tau yang tadi gue bilang bisa tau itu temen beneran atau bukan kita kan tapi gak tau dia tuh pengen pake baju kita banget tapi keadaan ekonomi mungkin gak cukup nih uangnya gitu atau kadang-kadang dia emang karakternya begitu selalu minta diskon atau gimana kan kita gak tau ya makanya kita terima aja kita sebagai orang yang bisnis ya jangan jangan denial orang lah dia mau minta diskon kalau misalnya harganya lu diskon 10% atau diskon 20% masih masuk kenapa gak sih gitu kan mereka temen kita juga gitu kan tapi ya kita jadi tau kualitasnya kayak gimana gitu begitu ayo ada lagi pertanyaannya jadi banyak juga ya sebenernya minta ke lu banyak sekali banyak sekali begitu tau kan sama tim nas ya gue tau lah DM lu penuh sebenernya gini nih ini pertanyaan pribadi dari gue sih kalau gue sendiri gue kerja ya gue pegawai swasta karena kalau misalnya orang tanya mau buka usaha sendiri atau enggak memang pasti jawabannya gue sendiri pengen tapi sama kayak orang-orang yang tadi di poli mau usaha apa kalau gue sih bukan gak tau tapi sedang mencari belum tau nah lu sendiri sempet ke pikiran gak sih kalau misalnya lu gak usaha ini gue pengen kerja aja lah ke orang atau ya sama kayak gue gitu jadi pegawai swasta gue sempet ke pikiran gue sempet ke pikiran gue pengen ini gak tau sih ini mungkin mungkin aneh ya gue gak tau ini mungkin aneh gue sempet ke pikiran gue pengen bekerja di satu kebun binatang gue serap semua ilmunya terus gue buka kebun binatang gitu oh asli gue juga gitu berarti kita aneh tapi seru seru banget terus gue baru tau ternyata kebun binatang itu disubsidi sebetulnya gue baru tau oleh pemerintah oleh pemerintah ya apalagi kayak kayak kebun binatang-kebun binatang yang sudah membantu melestarikan satu-satu endemik satu endemik itu satu yang asli Indonesia itu udah pasti disubsidi gitu jadi walaupun tapi kan kalau sekarang kan pandemi ya sekarang kan pandemi pemerintahnya juga susah kan makanya mereka juga susah gitu karena subsidinya ya gak full gitu tapi seru sih gue pengen kerja di kebun binatang tadinya kebun binatang ya kebun binatang aneh gak tau sih temen gue sih bilang aneh ya cuman seru banget apalagi yang gue lagi tuh pernah pengen masuknya ke yang di Bogor di Sarwa seru banget karena memang kalau gue misalnya kerja sebagai ya profesional di binatangnya gitu satu karena memang gue minat di binatang itu sama kedua untuk usaha gue masih mencari lah masih mencari apa yang pengen bisa jadi gue jadikan usaha karena mungkin gue gak punya keberanian seperti orang-orang luar sana yang bisa oke lah gue usaha jalan-jalan tapi memang jiwa gue entrepreneur gitu ada orang kayak gitu tapi kalau gue pribadi sih gue gak bisa sampai di tahap itu gue harus ada ya ada masanya lah gue nyerapi ilmu dulu gue ngumpulin modal gue cari koneksi sampai nanti at least someday gue punya usaha sendiri sih kalau dari gue gitu kalau sekarang lu gimana sekarang sampe nya nih kerja usaha lu 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 masih kuliah semester 2 gue juga masih 6 semester terakhir udah mentok banget nih semester mentok banget kalau lewat gimana orang lain udah lulus S2 gue wah masih S1 gue kira udah beres kemarin terakhir belum hampir beres hampir beres ya kadang-kadang gitu ya kalau orang udah ada di satu pet gitu dan ya orang kasarnya ngomongnya banyak ngomongnya kalau orang udah tau duit udah dapet profit lu udah gak akan mau kuliah gitu kuliah gitu tapi gue tetap memegang omongan gue gue harus imbang gitu eh tapi Karen belum jawab tadi oh iya semester berapa 6 6 gue 6 sekarang 6 kalau jangan disebut gue udah 16 ya kalau 17 17 17 udah dikeluarin oh gak bisa gue karena disayang sama dosen gue gak ada nah lu kan sekarang semester 6 dimana harusnya dalam waktu satu tahun lagi lu harusnya udah beres perkuatan lu normal nah lu sendiri memilih untuk misalnya lu menekuni bisnis lu yang sekarang lu jalan juga FNB lu atau misalnya lu mau kerja dulu kah atau lu mau gimana tuh karir lu mau kayak gimana jalurnya udah ada konsep belum nah jujur li gue masih bingung tapi jujur li iya jujur li gue ada usaha gue sama kan tigaan juga nih usaha gue sama temen-temen gue dan masih gambling nih dilanjutin atau enggak dilanjutin atau enggak gitu tapi kalau dari gue sendiri gue pengennya kerja dulu sih gue cari modal dulu cari modalnya kan gak cuman berupa materi ya tapi pengetahuan ilmu pengalaman dan segala macamnya gue pengennya gue kerja dulu sih baru gue buka usaha atau misalnya kalau bisa nyambil gitu kan kalau misalnya gue bisa balance juga why not ngambil nyambil 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 kayaknya sih kalau dari gue dari temen-temen juga pertanyaannya udah coba kita bacain beberapa yang bisa kita tanyain ke Nuh Wil sama tadi juga ada temen-temen yang pengen buka usaha tapi masih bingung kita juga udah coba jawab kita juga coba buka peluang dari lu buat jalanin usahanya bareng-bareng kita juga udah sharing apa bisnis lu bagaimana alurnya gimana cara lu ngebangunnya cara lu ngumpulin modalnya cara lu pengalaman di masa lalu lu yang akhirnya jadi pengalaman berharga di dunia lu sekarang ini gue rasa sih kalau dari gue udah cukup ya kalau dari keren gimana cukup sih banyak banget kita bisa belajar hari ini betul banyak banget ilmu-ilmu seputar dunia entrepreneur yang bisa kita dapet dari pakar ini dari Bapak William bukan pakar gue tepuk tangan dulu gue bukar-bukar bukan pakar bukar tapi ya at least lu yang punya pengalaman disitu oh iya satu lagi Ner oke boleh gue mau nambahin aja nih jadi kita sebagai anak muda ya khususnya nih yang anak SMP anak SMA atau yang kuliah baru lulus segala macam kita tuh butuh yang namanya pengalaman itu yang tadi lu sebutin pengalaman itu luar biasa lah buat gue sendiri ya pengalaman itu yang yang meng-guide gue gitu oh gue punya pengalaman seperti ini gue punya pengalaman seperti ini gue gak boleh jatuh lagi kayak dulu gue harus tetep fight walaupun kayak gini gue harus cari cara gimana caranya supaya tetap maju gitu itu kan pengalaman semuanya ya pengalaman itu yang gak bisa dibeli pake uang men itu semua semua hal yang ada di dunia ini mungkin lu harus jadiin pengalaman gitu misalnya lu diterima jadi kasir MACD terima dulu maksud gue ambil dulu gitu karena mungkin ya sekarang nyari kerja struggle banget nyari kerja struggle lu mencoba ada yang mencoba mencari pekerjaan cuma dapetnya di posisinya sebagai driver atau sebagai apa kasir di MACD gitu banyak banget lah temen gue fresh graduate IPK nya bagus dia cuman keterima jadi operator dong dia cuman jadi orang yang CS tau gak customer service jadi itu doang IPK nya tanpa bermaksud kita menjatuhkan sebuah profesi orang tapi mungkin itu gak sesuai sama ekspetasi temen lu tadi nah itu ner gue sempet berpikir gini kok bisa ya temen gue pinter-pinter nih IPK nya 3 IPK nya ya pokoknya bagus lah bagus banget lah IPK nya gitu tapi waktu lulus lama banget ngeterima kerja ada yang lulus fresh graduate dapet pekerjaan tapi pekerjaannya tuh yang gak cocok gak cocok sama yang dia pengen jadi misalnya dia ngelamar nih ke 5 perusahaan perusahaan yang terakhir ini yang paling dia cuman coba-coba doang lah siapa tau nyangkut gitu nah keterima itu yang disini cuman jadi operator cuman jadi admin kayak gitu-gitu nah gue berpikir sedih gak sih lu lu kayak gitu tuh maksud gue sayang lah gitu lu di kuliah udah luar biasa harusnya di apa pekerjaan atau di marketplace lu harus luar biasa juga gitu nah gue baru tau jawabannya adalah ketika lu masih kuliah masih sekolah masih SMP masih SMA atau bahkan yang denger ada anak SD lu harus udah tanamin di otak lu setelah beres semua rangkaian apa menuntut ilmu ini dari SD SMP SMA kuliah lu pengen jadi apa lu harus udah tanamin itu yang tertanam terus dari dalam otak gue dulu gue pengen lagi kecil gue sempet pengen punya supermarket terus SMP gue kepikiran lagi gue pengen punya merek sendiri gitu terus SMA gue kepikiran pengen punya clothing dan lain-lain sampai akhirnya beres itu ya gue kumpulin pasal-pasal itu pasal-pasal itu yang dulu gue pengen jadi ini pengen jadi ini pengen jadi ini pengen jadi ini gue satuin semua oh peluangnya di sebelah sini coba ah gue ambil sebelum-sebelumnya kan gue selain jadi atlet gue jadi anak pen itu kan peluang semua ada peluang gue ambil gitu nah peluang-peluang itu yang gue jadi pengalaman pengalaman hidup gue gitu nanti nantinya waktu lu udah berjalan seperti sekarang udah punya yang tetap nih oh gue punya nuraga ada senak ada garmen gue sinar mandiri perdana itu semua jadi cerita-cerita yang dulu gue pernah gini sekarang kalau misalnya ada masalah yang sama gue gak boleh gitu lagi atau ada masalah yang mirip gue gak boleh gitu lagi gitu itu yang jadi jadi apa penyemangat gue juga di pengalaman itu jadi penyemangat gue juga gitu makanya tadi lu ngomong pengalaman gue jadi pengen cerita gitu pengalaman itu harus punya harus punya betul harus punya pengalaman makanya kalau misalnya ini kan apa tanya jawab sama HRD apa namanya interview interview kalau interview kan ditanya pengalamannya apa gitu kan nah kita harus sekarang ini kita berjalan nih mungkin yang masih kecil atau masih muda gue juga masih muda sih sebetulnya kita harus memposisikan diri kita sebagai perusahaan ngerti gak dapet gak jadi perusahaan harus punya company profile perusahaan harus punya pengalaman yang bagus juga kalau misalnya tadi mau IPO perusahaannya gak bagus pengalamannya misalnya Nuraga deh pernah ngerjain apa pernah ngerjain tim nasional pernah ngerjain IBL atau pernah ngerjain apapun lah gitu begitu IPO orang kan udah tau oh pernah ngerjain ini ini oke deh gue pengen nih beli sahamnya gitu gitu kan diri kita juga sama kita jadikan diri kita ini sebagai perusahaan kita harus punya pengalaman kita harus punya company profile company profile kita apa ya dari dari kita bisa pengalaman tadi bisa ngapain bisa ini bisa itu kita punya pengalaman disini disitu dan yang paling penting adalah attitude yes attitude kita tuh harus bagus sebagai perusahaan ya banyak orang yang perusahaannya kan banyak yang bangkrut karena dia jahat perusahaan itu jahat orang gak mau nolongin ya bangkrut lah udah lagi pandemi gini banyak banget yang cerita yang gue denger seperti itu nah diri kita juga harus gitu attitude yang harus bagus betul setuju banget di di samping pengalaman dan apa yang lo bisa lakuin gitu dan yang paling pasti adalah ikut yesus ada lagi jalannya itu doang jalannya itu doang sempat ada yang cerita ke gue lo mau pulang ke surga lo harus lewat isa isa itu yesus gue bukan emang kristenisasi atau gimana ya cuman gue percaya itu gue percaya karena setiap kali apa yang gue rasain gue rasain dan gue ngeyel gitu ah gimana gue aja lah gimana gue aja gue pengen seperti gini kok jalannya gue pengen jalan gue culas gue pengen jalan gue jahat licik gitu gue pengen shortcut langsung dipotong aja gak usah pake proses dan akhirnya gak berhasil gak berhasil ketika lo ikut yesus lo bawa dalam doa semuanya lo siapin lo imanin itu taunya berhasil gitu bukan taunya sih memang kalau Tuhan yang udah kasih ke kita itu pasti udah ada jalannya yes Tuhan yang bukain Tuhan udah pasti siapin nih ada skenario A Tuhan nih Will lo bikin kayak gini lah gitu Tuhan kan nonton juga pasti ada skenario B skenario lain lagi Tuhan juga maksudnya mungkin ya ada orang yang ngomong wah Tuhan mah gak ada gak ngebantuin gue gitu karena Tuhan pengen tau dulu kapasitas itu sebesar apa menurut gue sih gitu ya Tuhan pengen tau kapasitas kapasitas kita sebagai umat itu sebesar apa gitu kalau kita udah bisa bisa atasin ini gitu kalau kita udah bisa atasin ini ya Tuhan bilang oke lu naik level gitu kalau tuh kalau kita gak mampu juga Tuhan bantu pasti gitu yes itu sih itu pengalaman-pengalaman gue sharing gue pokoknya Yesus adalah segala-galanya segala-galanya men setuju gue setuju banget semua statement yang terakhir dari lu kalau dari gue sih itu jadi gue coba sedikit rangkum apa aja yang kita bicarakan pada sesi kita kali ini jadinya disini kita coba buat yang tadi itu kita bahas tempat entrepreneur bagaimana cara menjalankan bisnis dengan baik bagaimana cara mengubuhkan modal dengan benar bagaimana cara kerjanya seorang entrepreneur itu bisa akhirah memiliki usaha step by stepnya kita coba gali kita coba tanya dari William gitu mungkin segitu aja dari pertemuan kita kali ini gue Rainer sama Karen sama William undur diri thank you bye-bye 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 Terima kasih.